Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman-teman, kali ini kita membahas tentang tutup radiator. Jadi, tutup radiator ini ada di berbagai macam mobil ya. Ada di Landmark, Avanza, Innova, dan lain sebagainya. Mobil-mobil yang menggunakan mesin, seperti ini. Kemudian, memerlukan sistem pendingin, itu menggunakan yang namanya dengan radiator. Oke, sebelum lanjut penjelasannya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya, teman-teman, ini adalah tutup radiator, baik yang kiri maupun yang kanan. Ini ada perbedaan, ada 1,1, ada 0,9. Tekanan yang ada ditutup radiator ini adalah rekomendasi dari ATPM, atau pabrikannya ya, yang tunggal memegang merek. Jadi, ketika kita menggunakan radiator yang ATPM menyarankan 0,9, jangan diberikan yang 1,1. Oke, efeknya dalam jangka panjang bisa menyebabkan, misalnya, radiator bisa pecah, dan selangnya bisa pecah, dan lain sebagainya. Oke, karena ini berhubungan dengan tekanan yang ada di dalam sistem pendingin. Oke, kita lanjut. Nah, disini adalah bagian-bagian dari tutup radiator. Bagian-bagian dari tutup radiator. Tutup radiator ini memiliki bagian-bagian, walaupun bentuknya kecil ya, teman-teman. Ini radiator cap. Pertama, di dalam itu ada spring, yang namanya pressure spring, atau begas penekan. Kemudian ada vakum valve, biasanya bagian bawah ini ya, kecil. Bisa kita tarik-tarik, itu vakum valve. Ini juga ada spring penahan, supaya vakum valve ini tetap menempel di dudukannya. Kemudian ada lower seal, seal bagian bawah, yang kalau di video saya yang lain, itu ini harus dipastikan masih lembek. Kalau sudah keras, apalagi retak-retak, itu harus diganti. Kemudian ada upper seal, sama disini juga kalau misalnya sudah pecah-pecah atau keras. Kemudian tutup radiator ini secara posisi terpasang di bagian atas dari radiator. Oke, kita lanjut. Ini itu cara posisi ya, teman-teman ya. Ini di bagian atas dari radiator. Yang harus kita perhatikan, pertama tadi adalah angka yang ada di sini, di atasnya. Jangan mengganti dengan angka yang di atasnya, teman-teman. Di bawahnya pun tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Kemudian ketika membuka, ini biasanya di sini ada peringatan-peringatan, ya. Neve open when hot. Jadi jangan dibuka ketika dalam keadaan. Itu karena kalau kita buka dalam keadaan panas, maka akan mengeluarkan wap panas keluar atau semburan. Kalau mobil normal, posisi panas, semburannya sih sebentar, teman-teman. Di situ setop, selesai. Tapi kalau dalam keadaan mobil overheat, itu bisa berbahaya. Jadi nyemburnya terus menurut. Maka itu harus dihindari, wajib ya. Kemudian fungsi ya, teman-teman ya. Fungsi dari tutup radiator sendiri. Fungsi dari tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi, yang pertama, untuk menahan tekanan di sistem ini. Jadi tekanannya di sini adalah dipertahankan di dalam sistem ini. Ini apa? Supaya tidak terjadi yang namanya gelembung-gelembung udara ketika terjadi pemanasan pada sistem engine ini. Jika terjadi panas kekepian, jadi gelembung, maka akan menyebabkan steam discovery. Yang kedua, fungsi dari tutup radiator, karena di sini ada pressure valve dan vacuum valve, maka dia akan mempertahankan volume dari air pendingin itu. Jadi air pendingin itu sebenarnya tidak akan kurang, atau kurangnya pun sedikit, kecuali terjadi kebocoran. Kemudian fungsi yang lain dari tutup radiator adalah dia akan membebaskan tekanan pada sistem pendingin, terutama di upper tank ini. Ketika terjadi pemanasan pada sistem pendingin karena efek pembakaran, otomatis tekanan di dalam sistem pendingin akan meningkat. Kalau sistem pendingin meningkat tekanannya, kemudian tidak kita bebaskan, maka yang terjadi adalah bisa jadi air yang ada dari upper hose yang masuk ke sini akan ketahan karena tekanan paling tingginya. Nah, bisa juga menyebabkan kerusakan pada sistem radiator, pada selang, dan lain sebagainya. Nah, secara proses kerjanya, tutup radiator ini karena memiliki dua katuk. Pertama, pada saat mesin panas. Ketika mesin panas, kemudian tekanannya mampu membuka angka pada tutup radiator, ada yang 1,1, 0,8, 9, maka yang terjadi adalah gas yang ada di tutup radiator akan mampu dilawan oleh tekanan pendingin yang panas tersebut. Sehingga air akan keluar untuk membebaskan tekanan, air dan uap di sini ya, menuju ke reservoir ini teman-teman. Menuju ke reservoir tank. Ini tangki tadangan. Sampai tekanannya itu sama dengan tekanan pekerja. Sehingga ketika tekanan sudah sama, maka dia akan menutup kembali. Karena kalau buka terus, nanti akan mengeluar terus-menerus airnya. Sehingga berkurang banyak dan menyebabkan volume berkurang, lama-lama dipakai, kalau nggak di-check. Kemudian setelah mobil kita jalankan, kemudian stop sampai air tersebut dingin, di dalam sistem dingin, otomatis air yang keluar tadi akan menyebabkan adanya ruang kosong di dalam sistem pendingin. Nah, ruang kosong itu yang menyebabkan tekanan negatif atau kepakuman atau daya hisap. Sehingga air yang dari reservoir tank atau tangki tadangan ini akan masuk kembali menuju sistem pendingin melalui katup vakum. Katup vakum, dia akan masuk lagi ke situ. itu yang menyebabkan air pendingin tidak berkurang. Sehingga panas keluar, dingin masuk. Seperti itu. Misalnya, terjadi rusak pada sil di bawah ini, contohnya sil ini rusak. maka yang terjadi adalah ketika mesin dingin harusnya masuk. Makanya yang terjadi adalah air tidak akan masuk yang dari reservoir. Dia akan dihemannya di sini. Dihem di sini. Kemudian katupnya pun juga dihem karena tidak ada kevakuman yang mampu menarik katup. Karena tekanannya sudah sama karena bocor di sini. itulah makanya teman-teman ya. Ketika kita menemui tangki cadangan ini. Misalnya kita isi full di sini ya. Kemudian dia kok naik. Naik. Ada indikasi tutup radiatornya ini sudah mengalami atau kalau misalnya naik terus-menerus walaupun tutup radiator sudah diganti ada indikasi mobil tersebut mengalami overdue. Jadi kesimpulannya tutup radiator ini sangat penting sekali untuk mobil jadi dia bisa mencegah overheat kemudian mempertahankan volume air pendingin yang ada di dalam air pendingin tentunya di sini kita bisa melihatnya di area radiator. Oke teman-teman sekian semoga bermanfaat jika ada yang ditanyakan kita akan di tulis di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati